halo halo guys kembali lagi bersama liohohoho terus disini dan selamat datang buat yang baru nonton gitu karena disini gua mau nyoba challenge tentang chitejin gitu yang ada di cycle 6 stage 10 disini gua ngechallenge diri gua dengan cara pakai 5 tank doang terus sama satu attacker yaitu amai mask nah disini amai gua masih belum terboot dengan full image break juga belum full masih bintang 6 nah semuanya gua bisa nyelesaikan challenge ini dengan waktu yang pas lah 10 menit gitu rencana gua nah oke selagi kita tunggu eh disini gua pakai squadnya itu ada lindin aloi amai terus TTM zombieman sama yang terakhir itu apa ya kalau nggak salah moment ya terus disini kita langsung mulai aja nah kira-kira urutannya seperti ini nah terus tadi gua taruh amai di depan karena supaya ulti ternyata mati nah terus gua taruh gua coba di belakang nih supaya kelindung shieldnya TTM karena waktu itu gua pernah sekali nyoba dan amainya tuh masih bertahan gitu di kalau pundarannya sekarang nah disini kita mulai saja apakah amai yang bisa bertahan dari full up ya 1,4 gile HP amai gua masih 1,2 1,0 tujuh malah zombie nya masih bertahan bagus oke disini lindin ngeheal seenggaknya sampai 40% HP nya lah gitu ya nah terus disini alloy ama amai eh alloy ama zombie gua ini gua mulai auto auto tuh maksudnya gua skill gitu supaya alloy itu injurinya penak nongol gitu terus sama ZM ulti biar ngeheal gitu supaya nggak mati-mati banget lah terus ini terus disini moment gua unyielding terus TTM gua ulti langsung moment gua kasih buff ke ini TTM lakukan kayak gini secara repetitif gitu ya nah soalnya disini gua terakhir tuh masih bertahan gitu bertahan CTG nya bertahan sisa 1 serangan gitu dan gua kalah nah semoga aja kali ini gua menang gitu ya doain guys nah terus disini TTM ulti morph terakhir anjir mati lagi terus disini zombie langsung ulti please dong refleksnya bikin mati mati anjir belum oh gila untung aja anjir 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 terus disini alloy biasa aja oh Selamat 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 gila sih ini tapi jadi cepet dong ya baru 3 menit lagi anjir yaudahlah apa-apa seenggaknya challenge gua ini berhasil gitu dan ngelawan cara ngelawan yang full up full up itu butuhnya HPnya yang gede itu terus set primal supaya demgnya maksimal nah terus disini gua mau kasih tahu build gearnya bakal apa aja gitu Oh ini gua dapat dapet arena lima kali ngapain gua pakai kalau gitu nah terus disini gua langsung up lainnya kayak yang tadi linlin kalau di depan terus habis itu moment sebelah zombie man nah BP gua cuma 5,9 juta bisa ngalahin chitainzin gitu nah terus di sini HP 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 terus ada petek-petek persen satu gunanya buat refleks pos matinya gitu supaya ngasih demg yang lumayan gitu soalnya demgnya itu kira-kira 98000 gitu tadinya kalau nggak salah lihat gua nah terus di sini ada primal primal attack semua HP satu ini gunanya sebenarnya cuma buat ini sih arena gitu kalau menurut gua nah terus di sini ada HP 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 di sini speed supaya ngalahin ininya moment nah terus di sini primal supaya ultinya seruduknya itu bisa maksimal gitu demgnya nah terus di sini set with HP di sini sama HP juga ada HP block di sini blocknya gua up supaya dia kagak gampang mati gitu ngeblok terus ngeblok terus disini min HP HP ya kira-kira begitu aja line up nya dan BP nya di sini 1 juta koma 1,0107 gitu BP sama gua tadi serangannya itu staging 1,44 gitu ya dan itu sakit banget cuy bikin namanya gua mati itu sekali walaupun itu pakai shieldnya TTM gitu terus di sini BP nya 1,7 supaya bisa full up nya kena terus masih bisa bertahan gitu tadi pas awal-awal bertahan sekarat nah terus di sini minimal BP nya 900.000 dan itu harus linlin lah minimal gitu ya sama kayak line up gua nah kira-kira gitu aja jika menurut kalian informasi ini berguna buat kalian silahkan pakai gitu nah